Intro Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Banjermasin memberikan dukungan pada Pemerintah Kota Banjermasin untuk menolak terhadap Undang-Undang Provinsi Kalimantan Selatan No. 8 Tahun 2022 tentang perpindahan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan dari Banjermasin ke Banjarbaru. 8 fraksi di DPRD Banjermasin pun sepakat untuk dilakukan Judical Review ke Mahkamah Konstitusi. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Banjermasin memberikan dukungan pada Pemerintah Kota Banjermasin untuk menolak terhadap Undang-Undang Provinsi Kalimantan Selatan No. 8 Tahun 2022 yang didalamnya berisikan tentang perpindahan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan dari Banjermasin ke Banjarbaru. 8 fraksi di DPRD Banjermasin pun dalam rapat paripurnan yang digelar jelang tengah hari Kamis 24 Maret 2022 sepakat untuk dilakukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi. Apri Jaldi dari Praksi Partai Amanat Nasional menyebutkan perpindahan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan sangat mengejutkan seberatan pihak dikarenakan sudah ratusan tahun Banjermasin memegang peranan sebagai Ibu Kota Provinsi. Apri Jaldi pun mempertanyakan penghargaan pemerintah terhadap jasa-jasa Banjermasin yang telah menopang berjalannya perekonomian agar lintas pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan bisa merata. Praksi Partai Amanat Nasional pun menyampaikan dukungannya terhadap pengajuan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi, namun memberikan kritikan terhadap pemerintah kota yang dinilai selawas ini kurang bisa menjadi komunikasi baik pada pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ataupun pemerintah pusat, sehingga memberikan celah bagi daerah-daerah yang lain mengambil kesempatan. Sebagai bentuk upaya kita adalah mempertahankan status kota Banjermasin seperti Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan. Ini bukan tentang daerah mana yang pantas atau tidak pantas menyandang status Ibu Kota, tapi ini tentang harga diri kita sebagai masyarakat kota Banjermasin. Dimana letak penghargaan pemerintah terhadap jasa-jasa Banjermasin yang telah berdarah-darah menjadi penopang bergerak-gerak ekonomi agar lintas pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan bisa merata. Namun demikian, Pak Oya Kota, kami dari Tansi Partai Amanat Nasional juga ingin memberikan kritik termasukkan bagi pemerintah kota Banjermasin yang menurut kami selama ini kurang bisa menjadi komunikasi dan hubungan baik dengan pemerintah Provinsi ataupun pemerintah pusat. Hari ini bisa terbaca dengan inginnya program-program kolaborasi antara pemerintah kota Banjermasin dengan pemerintah Provinsi ataupun pusat. Lemahnya hubungan dan komunikasi inilah menurut kami yang memberikan kesempatan dan telah bagi pemerintah lain-lain untuk melakukan lobi-lobi terkait hingga mereka mendapatkan status yang selama ini dipertahankan. Wali Kota Banjermasin, Ibn Sinawetakuni Prima TV Usai Rapat Paripurna membedakan bila menerima masukan yang telah disampaikan praksi Partai Amanat Nasional DPRD Banjermasin serta meminta tolong pada anggota DPR RI utusan dari Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan untuk turut menyuarakan pada pemerintah pusat untuk mendukung pembangunan kota seribu sungai ini. Sekalian minta tolong kepada Praksipan juga untuk menyuarakan dengan anggota DPR RI berasal dari Praksipan yang ada di DPR RI, Indapil Kalimantan Selatan termasuk juga dengan kementerian lembaga yang ada di pusat agar APBN lebih banyak lagi mengucur ke Kalimantan Selatan ke Kota Banjermasin khususnya dan salah satu juga perhatian pemerintah pusat adalah ketika kita bisa berkomunikasi langsung misalnya dengan menteri termasuk juga untuk penanganan normalisasi jalan veteran dalam skema NUFREC bukan hanya dari APBN tapi dari pinjaman luar negeri misalnya kayak kemarin hampir 1 triliun untuk yang penanganan itu jadi saya kira ini adalah komunikasi-komunikasi yang kita bangun dan kami tidak hanya dengan Praksipan saya kira semua Praksi di DPRD Kota Banjermasin yang punya perwakilan di DPR RI tetap terus harus berkomunikasi semua Praksi untuk mendukung komunitas kota dalam membangun Kota Banjermasin artinya APBN, APBD Provinsi, APBD Kota itu bisa berkolaborasi untuk membangun Kota Banjermasin jadi saya kira itu masukan positif saja tinggal kita tingkatkan komunikasi ini dan mohon dukungan juga dari seluruh Praksi yang ada di Dewan dan juga di anggota DPR RI dan daerah pemilihan Kalimantan Selatan selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati!